Intro Setres krim kepolisian Polsek Parang Kabupaten Magetan Jawa Timur amankan dua orang pemuda yang membobol Tokobuah di dekat traffic light berempatan pada Kecamatan Parang. Peristiwa pencurian ini bermula dari laporan karyawan Tokobuah bernama Yesi Anggraini yang kehilangan sejumlah uang pada tokonya. Didapati ada pembukaan paksa pada pintu belakang toko, kunci pintu rusak akibat dibuka paksa oleh seseorang. Atas laporan karyawan Tokobuah, Polsek Parang melakukan penyelidikan dan memintai keterangan sejumlah saksi-saksi dan didapati pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang pemuda asal desa Ngaglik dan Praga. Polisi sempat kesulitan karena pelaku sempat kabur ke Surabaya untuk menghindari petugas saat akan ditangkap. Namun selang dua hari pelaku kembali ke rumah dan berhasil diamankan di rumah masing-masing. Diketahui pelaku berinisial WP warga desa Ngaglik berumur 21 tahun, sedang rekannya NS 16 tahun warga desa Praga, meski dibawah umur tersangka sudah melakukan aksi pencurian lebih dari empat kali. Dari keterangan Kapolsek Parang, AKP Bayu Nirmala Bakti. Modus keduanya, dalam membobol Tokobuah dengan masuk melalui pintu belakang dan mencongkel gembok menggunakan pahat, lalu masuk mengambil uang yang disimpan di kotak sebesar 550 ribu rupiah. Yang diambil apa aja nih? Yang diambil sebenarnya hanya uang, yang lain tidak ada. Pengakuan pelaku untuk apa uangnya? Untuk belajar, ya mungkin belajar-belanja aja hanya untuk kegiatan biasa aja. Sudah sempat, sudah melakukan hal yang sama? Pernah melakukan hal yang sama di lain toko. Dua-duanya? Satu saja sementara. Jadi saudara WP yang melakukan aksinya yang terdahulu. Kalau yang di bawah umur itu sempat melakukan sebelumnya? Sudah melakukan, sudah lima kali bergerut tapi bukan di toko buah, hanya di lingkungan sekitarnya. Pencurian? Pencurian, tapi ya kecil-kecil aja. Atas perbuatannya pelaku diancam dengan Pasal 363 Undang-Undang Pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun. Dari Magetan, Rianto, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!